Intro Inilah 11 sumber kekayaan Rizky Bilar mulai dari sinetron hingga bisnis perhiasan yang dirangkum dari berbagai sumber Rizky Bilar dikenal sebagai aktor sinetron dan FTV Ia mengawali karirnya sebagai aktor sinetron dan film televisi Yang kedua adalah pembawa acara Rizky Bilar didapuk sebagai pembawa acara dari beberapa acara seperti Pop Academy hingga Liga Dandut Indonesia Namun karena KDRT yang dilakukannya pada listrik ke juara Rizky Bilar resmi dipecat sebagai host Dandut Academy 5 di Indosiar Ketiga dari endorsement Sumber kekayaan lain didapatkan Rizky Bilar juga dari endorsement Brand Ambassador Tak cuma itu saja Rizky Bilar juga dipercaya sebagai brand ambassador dari beberapa merek Salah satunya adalah MS Globe Foreman Penyanyi Rizky Bilar sempat mengeluarkan beberapa single Di antaranya ada pemimpinmu dan takdir cinta yang dinyanyikannya bersama Lesti Lestlar Entertainment Setelah menikah dengan Lesti Kejora Rizky Bilar mengelola sebuah perusahaan digital yang bernama Lestlar Entertainment Perusahaan ini merupakan gabungan dua nama mereka Lesti dan Bilar Youtube pribadi yang memiliki subscriber 4,5 juta Dari Youtube, Rizky Bilar disebut merau penghasilan 2 miliar rupiah per bulan Minigold diketahui Rizky Bilar baru-baru ini bersama sang istri merambah bisnis ke dunia investasi emas Kripto, bintang iklan dan bisnis di bidang perhiasan yang diberi nama MRB Jewelry Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah menonton